Saudara polisi dari tim Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Bali menangkap dua warga negara Ceko dan Slovakia yang jadi burunan Interpol. Keduanya ditangkap terkait kasus penipuan dan penggelapan pajak di negaranya. Cyril Stiak dan Stevan Durino, buruan Interpol asal Republik Ceko dan Slovakia ditangkap di Bali pada Kamis pagi. Cyril Stiak ditangkap setelah tiga tahun melarikan diri. Mereka terdeteksi berada di Bali setelah terdapat transaksi pembayaran atas nama keduanya. Cyril Stiak dan Stevan Durino jadi burun Interpol terkait kasus penipuan dan penggelapan pajak. Mereka telah membobol 19 perusahaan di negaranya. Kini keduanya diamankan di Mabolda, Bali sambil menunggu penyerahan kepada kepolisian Ceko. Terkait dengan adanya red notice yang dikeluarkan oleh kepolisian Ceko di tahun 2020 yang dapat informasi yang bersangkutan berada di Bali. Kemudian anggota dari Div Hub Inter Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Bali melakukan pencarian di wilayah Bali. Dan untuk CS itu ditangkap di wilayah Ungasan. Kemudian SD itu ditangkap di Kute Utara.